Hai guys, balik lagi ke VNW Channel Mungkin banyak dari kalian yang merindukan sosok Habib Nurmagomedov untuk kembali bertarung di Okagon kan Tapi, rasanya keinginan itu tak akan terwujud Habib Nurmagomedov telah menyatakan pensiun Meski demikian, marga Nurmagomedov tak sepenuhnya hilang dari dunia Mixed Martial Arts Habib Nurmagomedov memutuskan pensiun setelah menang atas Justin Gayet J Minggu, 25 Oktober 2020 Pertarung asal Rusia itu pensiun dari MMA setelah menorahkan rekor lagia 29 banding 0 alias 29 kemenangan Duel panas itu bertempat di Fight Island, Abu Dhabi, unik mirat Arab Dalam laga panas tersebut, The Eagle menang lewat technical submission pada rondi kedua Lebih detailnya, Habib mengalahkan Gayet J dengan teknik triangle jog saat rondi kedua menginjak 1 menit 36 detik Setelah berhasil menjadi pemenang, The Eagle langsung bersujud sembari menangis Justin Gayet J juga menghampiri Habib yang telah mengalahkannya dengan segala penuh rasa hormat Dalam wawancara pertama setelah menang, petarung asal Rusia tersebut mengumumkan dirinya pensiun Dengan pensiunnya Habib, bukan berarti nama Nurmagomedov benar-benar hilang dari arena MMA Apakah ada penerus Nurmagomedov lainnya? Daripada penasaran, yuk kita langsung ke inti videonya Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe Agar channel ini terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi seputar dunia bela diri Mendiang ayah Habib, Abdul Manap Nurmagomedov, telah menciptakan sebuah dinasti petarung atas nama marganya Sejumlah saudara Habib kini masih berlaga di MMA sebagai petarung yang tak kalah jempolan Mereka adalah Usman Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov, dan Abu Bakar Nurmagomedov, yang semuanya adalah saudara sepupu Habib Usman Nurmagomedov berlaga di kelas yang sama dengan Habib, yaitu kelas ringan Seperti Habib, dia juga memiliki rekor tak terkalahkan, yaitu 11 banding 0 Usman Nurmagomedov baru bergabung dengan belator baru-baru ini Jalannya masih cukup jauh untuk bisa melanjutkan kiprah nama Nurmagomedov di UFC Sedangkan Umar Nurmagomedov berkarir di kelas bulu, bukan kelas ringan Walaupun punya rekor tak terkalahkan, yaitu 12 banding 0 Jalan Umar untuk menjadi bintang UFC juga masih jauh karena sama sekali belum masuk daftar peringkat Umar baru dijadwalkan akan melakoni debutnya di UFC 254 lalu, tetapi batal tampil karena sakit Sedangkan Abu Bakar Nurmagomedov mungkin paling lemah di antara saudara-saudara Habib Dengan langsung kalah dalam debutnya pada UFC akhir tahun lalu Jauh dari daftar peringkat di kelas welter UFC, dua kekalahan terakhir Abu Bakar malah terjadi melalui kuncian lawan Sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Marga Nurmagomedov Figur yang paling dekat menjaga nama Nurmagomedov di UFC saat ini, sebenarnya adalah Islam Mahachev Berbeda dari para saudara sepupu Habib, Islam Mahachev juga sudah berada di daftar peringkat UFC Dengan saat ini menempati tangga ke-12 penantang kelas ringan alias kelasnya Habib Mahachev bukan saudara asli Habib, hanya saudara seperguruan dengan dirinya Ia tumbuh dan dilatih oleh ayah Habib yaitu Almarhum Abdul Manap Nurmagomedov bersama Habib sejak kecil Akan tetapi, Habib sudah menganggap Islam Mahachev sebagai saudara sendiri Bahkan, Habib sudah mempromosikan saudara seperguruan dengan menyebut Mahachev sebagai calon juara kelas ringan UFC berikutnya Habib mengaku kepergian ayahnya, yaitu Almarhum Abdul Manap Nurmagomedov yang meninggal dunia pada 3 Juli 2020 lalu jadi penyebab ia pensiun Rupanya ibu dari Habib Nurmagomedov tak memberikan Habib restu jika tak bersama ayahnya Ayah Habib tutup usia setelah sempat dirawat di rumah sakit kawasan Moskong Kepergian Almarhum Abdul Manap Nurmagomedov meninggalkan duka mendalam di hati Habib, sehingga dia sempat memulihkan diri selama beberapa hari dan sempat mempengaruhi latihannya Meski demikian, UFC tak langsung mencabut gelar juara Habib Pasalnya, Dana White masih berharap Habib mau kembali bertarung Habib bahkan pernah menolak uang sebesar 100 juta US dollar, tawaran bagi dirinya untuk bertarung kembali melawan musuhnya, yaitu Conor McGregor Bagi Habib, yang terpenting adalah bertarung melawan musuh terbaik, bukan karena uang Hal itu menunjukkan bahwa Habib ini memang benar-benar petarung sejati Isu kembalinya Habib mencuat lewat pernyataan manajernya Manager Habib, Ali Abdelaziz, mengirimkan sinyal itu melalui akun media sosial Twitternya Meski tidak menjelaskan secara rinci maksud dari kicauan itu, Abdelaziz telah mengingatkan fans dari Habib itu kepada rencana mendiang ayah Habib sebelumnya Ya, seperti dilansir dari metro.co.uk, sebelum meninggal pada Juli lalu, ayahnya Habib sempat mengatakan kepada BJPan.com Kalau rekor 30 banding 0 sudah cukup bagi anaknya untuk memutuskan mundur dari arna pertarungan MMA Sedangkan Habib mundur di angka 29 banding 0 Mungkin maksud dari kicauan itu adalah, Habib akan bertarung satu kali lagi di oktagon Habib dan mendiang ayahnya merupakan sosok yang sangat dekat Almarhum Abdul Manap Nurmagomedov adalah seorang tentara veteran, yang melatih Habib bela diri, termasuk judo dan sambu Ayahnya telah menjadi pelatih Habib sejak ia berumur 8 tahun, bahkan saat kecil Habib dilatih untuk bergulat dengan seekor beruang Hingga akhirnya, Habib terjun ke dunia MMA Tentu ditemani ayahnya yang menjadi coach, dan selalu menemani di ringside oktagon Nah, itulah tadi sedikit kisah tentang kepergian Habib di arena UFC Bagaimana menurut kalian, apakah Habib akan kembali bertarung? Jawab di komentar Like video ini jika kalian suka, dan terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton